Kita ke informasi menanggapi hasil hitung cepat sementara sejumlah lembaga survei calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengaku masih menunggu penghitungan formulir C1 dari TPS di Sumatera Utara untuk dapat menyimpulkan hasil Pilgub Sumatera Utara. Dalam pantauannya di data center tim pemenangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala Edi mengatakan hasil quick count sementara tidak berbeda jauh dengan penghitungan cepat yang dilakukan oleh timnya meskipun suara yang masuk belum mencapai 100% di saat itu Edi menyebut masih akan menunggu hasil real count sekaligus mengajak pendukungnya untuk mengawal penghitungan formulir C1 dan ia menambahkan siapapun yang nantinya menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara akan mengemban amanah dan aspirasi rakyat. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian Inilah demokrasi Rakyat memilih suara rakyat dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikendaki rakyat Saya salah satu kontestasi saya akan ikuti dini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Rakyat memilih suara yang dikendaki rakyat Rakyat memilih suara yang dikendaki rakyat